Luar biasa sekali apa yang telah disampaikan oleh Abi Agus Fian terkait dengan bagaimana perjuangan seorang Naja dari awal hingga sekarang bisa menghafalkan sebanyak 30 jus Mungkin kita ingin tahu juga nih Bi dan Umi juga tentunya Pastinya waktu awal-awal dokter menyatakan bahwasannya Naja mohon maaf mengidap atau terkena penyakit lupuh otak seperti itu, itu kan pasti ada guncangan atau mungkin bagaimana sih awal mula ketika mengetahui bahwasannya putra tercinta, putra terkasihnya mengidap penyakit tersebut Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu silahkan Mungkin bisa saya kasih ke mamanya Naja ya segitu untuk menjelaskan Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Puji syukur karena Allah SWT Karena sampai dengan saat ini Kami Naja dan saya orang tuanya diberi kesempatan untuk berjelaturahim dengan semua jamaah yang ada di sini Alhamdulillah Untuk terkait dengan apa yang disampaikan dengan pertanyaan tadi Bagaimana perasaan kami sebagai orang tua ketika dokter mengatakan kalau Naja ini cerebral palsy Terus terang waktu dokter mengatakan itu Kami masih belum begitu paham apa yang dijelaskan oleh dokter Yang namanya cerebral palsy itu Sampai di rumah saya cari di google ya browsing apa itu cerebral palsy Nah saat itu yang terpikir di Saya langsung telepon waktu itu papanya ada di kantor Saya di rumah waktu itu kita ke dokternya tuh maghrib pak ya Terus papa ke kantor saya di rumah ngurus Naja Saya cari tahu apa itu cerebral palsy Nah saya nangis sendiri waktu itu Seperti apa ya Tidak percaya apa yang dikatakan sama dokter tadi Bahwa ini yang dikatakan sebagai cerebral palsy Waktu itu Saya orang pertama yang saya telepon itu adalah Papa Saya bilang pak begini gini 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 Terus papa bilang insya Allah nanti pasti ada jalan gitu Sudah setelah itu saya cari tahu bagaimana sih Untuk bisa paling tidak mengurangi gitu Kekakuannya Naja Waktu itu Naja belum bisa apa-apa Hanya tidur terlentang Miring kiri, miring kanan tidak bisa Tapi dia seperti anak-anak normal lainnya Dia main, dikasih mainan, diambil gitu Tapi kalau kita kasih sesuatu yang dia mau gitu Pas dia misalnya makan atau apa Naja belum bisa Nah terus akhirnya Karena tidak bisa melihat kondisi Naja seperti itu Akhirnya kami mencari Apa namanya kami berusaha berikhtiar Mohon kepada Allah jalan terbaik seperti apa Akhirnya saya memutuskan untuk sementara Tinggal di Solo waktu itu Papa bilang memang mama berani Papanya kan kerja di Mataram gitu Memang mama berani di Solo sendirian Tidak ada papa, bawa anak-anak gitu Insya Allah saya bilang gitu Ya Allah yang menguatkan Ya seperti itu jadi Memang perjuangan Naja luar biasa Dia tidak pernah mengaluh Jadi selama saya bawa dia terapi Saya ambil terapi yang betul-betul pun Dari pagi sampai jam 10 Nanti jam 10 dia terapi Bicara lagi Dia okupasi Pokoknya semua terapi saya ambil Hanya untuk melihat Dia bisa bicara Kepalanya bisa tegak Paling tidak bisa duduk Karena kemana-mana Kalau kita bawa itu kan Kita pegang lehernya Ya tapi saya jalani semua Dengan ilat Dengan izin Allah Naja Di tempat terapi Alhamdulillah Paling lumayan gitu Perkembangannya Mulai dia bisa duduk sendiri Mulai dan segala macemnya Sampai Akhirnya Karena kalau tidur Saya selalu bacakan ayat kursi Itu selalu Saya bacakan ayat-ayat pendek Supaya dia tenang Akhirnya Halimat pertama yang diucapkan Seperti yang dikatakan papanya Itu adalah Ayat kursi Nah terakhir Ketika Mengetahui Kemampuan Naja Yang sangat Ini menurut saya Sebagai seorang ibu saya Yang mendamping itu Luar biasa Jadi Naja ini Anak yang betul-betul penurut Mamanya bilang Merem dia merem Tidur-tidur Pokoknya mama bilang apa Dia turut Mama bilang Naja hari ini Hafal satu halaman Iya ma Naja tambah satu halaman lagi Iya ma Sampai akhirnya Satu hari bisa empat halaman Nurut sekali Naja denger Iya Pokoknya Nggak ada Naja itu seperti Bagi saya itu Dia belum paham Seperti apa Memperlakukan ibu Tapi dia betul-betul Tapi dia betul-betul kayak Pokoknya apa yang mama bilang Apa yang mama bilang Dia ikutin Penurut sekali Mungkin itu juga salah satu Allah yang memberikan kemudahan Sama Naja Sama Naja Karena dia sangat Patuh sama ibunya Ya itu Banyak sekali sebenarnya yang Mau saya ceritakan Karena terlalu banyak Kadang-kadang Nggak fokus kemana ini Itu aja Baik terima kasih Bunda Dahlia Masya Allah Takbir Allah Ya tepuk tangannya Boleh diganti Takbir saja Masya Allah Dan kalau kita membayangkan Di posisi Bunda Dahlia Yang mendengar Kalimat itu Dari dokter Bahwa putranya Atau putrinya Mengidap Yang namanya Sirebalpasi Ini tentu menjadi Hal yang berat Dan Alhamdulillah Bunda Dahlia Ini bisa dengan sabar Dengan istiqomah Terus bisa mengajarkan Putranya Atau Najah Nah kita juga ingin tahu Bagaimana Awalnya Ketika menemukan Bahwa Najah ini Memiliki potensi Sebagai hafiz Atau Ketika dibacakan Al-Quran Bisa senantiasa Ingat gitu Seperti apa ceritanya Bunda Itu memang Najah Kalau dulu Mendengar itu kan Mendengar Murotal yang Langsung 30 jus itu Jadi kadang Seminggu Sudah selesai 30 jus Nah ketika Sudah Mengetahui Najah sudah Mampu membaca Menghafal Al-Quran Surat-surat pendek Itu sampai 3 jus Kemudian Baru dipokuskan Jadi mempolakan Seperti papanya bilang Itu satu halaman Per hari Cepat sekali Subhanallah Jadi Najah Sebelum tidur Dia mendengar itu Sebelum tidur Saya setelkan Satu halaman Sudah Sampai dia bilang Udah mama Sudah saya matikan Dia tidur Nah besok pagi Sebelum tidur Sebelum bangun Tanpa dia minta Saya setelkan lagi Sampai dia mandi Atau siap-siap Ke sekolah Tetap saya setelkan Sampai dia berangkat Pulang sekolah Itu saya tanya Tadi Najah yang didengar Tadi malam Udah hafal belum Udah ma Nah tinggal saya simak Di hafal Itu cepat Dan itu ketika dia Setor halapan itu Tidak ada salah satu pun Jadi Lancar sekali Sampai saya bilang Ini mungkin Bagian aja Apa Mudah gitu Saya naikkan Dengar dua halaman Jaya Ya mampu Sampai akhirnya Itu cepat sekali Prosesnya Dia hafal Ya masya Allah Apakah itu juga sama Ketika mendengarkan Al-Quran Itu mudah Ingat Kalau mendengarkan Mungkin cerita-cerita Atau hal-hal lain Apakah juga mudah Diingat juga Atau hanya Al-Quran Kalau memorinya Najah memang Kuat Ya apapun itu Sampai gurunya bilang Di sekolah itu Kalau misalnya guru Menjelaskan pelajaran Berbicara di depan kelas Satu jam Itu dia sudah tangkap Ya Kalau Al-Quran kan Kita membaca urut Tapi kalau misalnya Cerita Itu kan Bisa dari mana-mana Yang penting intinya Nah itu Najah bisa Jadi kalau kita bercerita Kita ceritakan Apa nanti Najah disuruh ulang Akan mampu mengulangnya Dengan baik Sama Masya Allah Dan hal Yang perlu kita contoh Bahwa Saya pernah melihat Di Hafiz Indonesia Ketika itu Najah dikomentari Bahwa nafasnya pendek-pendek Dan kemudian Najah langsung Dua hari Tidak bisa tidur gitu ya Semangatnya Untuk berusaha Menghilangkan nafas pendek Itu Atau memperbaikinya Seperti apa cerita itu Bu Ibu kan yang langsung Dua hari menemani Seperti apa Jadi Pertama Najah ini kan Kami tahu dari awal Kondisinya seperti apa Sedangkan di Hafiz Indonesia Itu kan Dia akan berlomba Dia akan berlomba Dengan teman-teman Yang lain Yang baik-baik Yang bahasa kita Yang normal-normal Tapi saya hanya Mau membawa Cerita inspirasinya Najah saja Sebenarnya Jadi memang Kami tidak begitu Persiapkan Untuk dia Ngajinya bagus Apa gitu Ya seperti biasa saja Mengalir apa adanya Nah tiba-tiba Pas dikomentari Kak Nabila Itu Najah Suaranya Pendek-pendek Nah terus Udah setelah itu Dia diam saja Ini Tidak mau semangat lagi Ketika dipulang Ke karantina Nah pas Malamnya kan ada kelas Belajar lagi Al-Quran Disitu ada Ustadz Deden Ya Kebetulan Itu beliau datang Malamnya Nah beliau Mau simak Najah Surat Al-Haqqah Nah itu Najah Mogok Gak mau ini Gak mau ngaji Ayo aja Itu Ustadz simak Gak Katanya gitu Terus saya paksa Ayo aja Gak boleh Gak mau Tiba-tiba dia teriak Nangis Gak mau Najah gak bisa ngaji Suara aja pendek Nah gitu Saya bilang Gak apa-apa Suara pendek Allah tahu Najah belum bisa Belajar lagi Nangis di tempat Pengajian Sama temen-temennya Itu Saya terus Pasti dia Motivasi Gak apa-apa Nah gitu kan Iya Akhirnya dia Belajar Alhamdulillah Karena semangatnya itu Dia berusaha Gitu kan Untuk menyelesaikan Ayat-ayat yang agak panjang Dengan satu nafas Gitu Tapi Alhamdulillah Kesini-sininya Sudah Alhamdulillah Sudah bisa Dia wakau Tidak Sudah dia paham Apa itu Dimana berhenti Gimana mulai lagi Najah sudah paham Ilmunya banyak Di Hafiz Indonesia Masya Allah Luar biasa sekali bunda ya Jadi ini mungkin juga Bisa jadi Sebagai tamparan Buat kita semua Mas Heptian Ustadz Amir dan juga Hadirin semua Bahwasannya Kemana kita Di saat kita malas Untuk menghafalkan Al-Quran Nah benar sekali Najah saja Hanya dengan nafas yang pendek Dalam dua hari Mau untuk Lebih keras Bekerja dan berusaha Untuk bagaimana caranya Lebih baik Dalam nafasnya Agar bisa lebih baik lagi Tentunya Baik bunda Dan mungkin untuk abi juga Ini juga mungkin Pertanyaan dari Teman-teman yang ada disini Nah Menarik juga Sebetulnya Untuk Sosok seperti Najah Yang Masya Allah Memiliki kemampuan Hafalan yang sangat Luar biasa Nah Ada gak sih bunda Surat yang mungkin Paling jadi favoritnya Najah Atau mungkin surat Apa sih Menjadi surat Yang pertama kali Cepat dan bisa Diafalkan oleh Najah selain Mungkin ayat kursi tadi Kalau Saya selalu Tanya itu Karena sering Dia ditanya Najah Surat yang paling Disenangin apa Semuanya Masya Allah Jadi Dia selalu bilang Satu aja Disebut semuanya Gitu Jadi dia gak tau Yang mana Yang dia Semua dia suka Semua dia suka Kalau untuk Menghafalkan dari Surat apa Mungkin dari Jus pertama kah Atau Mulai memprogram Mahafalnya Dari Jus yang Keberapa Awalnya dari Jus 30 Dari Jus 30 Terus ke Jus 29 Terus Jus 28 Setelah itu Baru ke depan Jadi sebetulnya Tidak jauh berbeda Dengan Metode-metode Yang diterapkan oleh Orang umum Pada umumnya ya bunda Tapi waktu itu Najah Tiga Jus itu Sempat Kayak Vokum Menghafal Artinya yang Diperjelarkan Terus menerus Iya Cuma kan waktu itu Kalau Al-Baqarah Saking panjangnya Nah Yaitu Mantap disitu Sampai akhirnya Solusinya ya Perdengarkan Perhalaman Supaya lebih terpulah Hapalannya Gitu Oke mungkin ini pertanyaan Untuk di Najah Mungkin bisa dibantu oleh Umi dan Abi Apa sih kira-kira Motivasinya Adik Najah Ingin menghafalkan Al-Quran Sampai menjadi seorang Hafidh 30 Jus Bahkan Dalam waktu Kurang dari satu tahun Mas Yaptian Ustaz Masya Allah Kira-kira seperti apa Motivasinya Adik Najah Mungkin bisa di-share Ke kakak-kakak yang ada disini Karena Al-Quran yang akan menolong kita Masya Allah Karena Al-Quran yang akan menolong kita Nanti di akhirat tentunya ya Jadi Masya Allah Masya Allah sekali Ya Inilah sosok yang sangat luar biasa Tentunya untuk kita semua Bisa jadikan teladan Sosok yang usianya belum genap 10 tahun Sudah bisa menghafalkan Al-Quran 30 Jus Kurang dari satu tahun Masya Allah teman-teman semua Jadi Mungkin ini juga bisa menjadi tamparan Dan tentunya motivasi untuk kita Mulai hari ini Yuk Sama-sama kita Ikhtiarkan untuk senantiasa Lebih dekat dengan Al-Quran Ya karena Seperti yang dikatakan aja Masya Allah sekali luar biasa Ya bukan Al-Quran itu Al-Quran itu bukan beban seharusnya Tapi Al-Quran lah nanti yang Akan menjadi salah satu penolong kita Di yaumil akhir Masya Allah jawaban yang sangat luar biasa sekali Untuk Najar Ya baik Masya Allah luar biasa Yang 9 tahun Tadi kenapa ingin menghafal Al-Quran Bahwa Al-Quran nanti yang akan menolong kita Ini kata-kata yang luar biasa Yang terkadang Anak-anak Seusianya tidak kepikiran itu Terkadang kepikirannya dengan cita-cita yang Menjadi direktur Menjadi polisi Menjadi pilot Coba kita juga ingin tanya Bahwa cita-citanya salah satunya adalah mungkin Jadi Hafiz gitu ya Najah ini Ini menjadi Hal penting untuk kita semua Para orang tua Bahwa Menjadi Orang-orang mungkin Polisi Atau hal-hal cita-cita Anak-anak kita itu penting Namun Menghafalkan Al-Quran ini juga Sangat penting Seperti yang disampaikan aja tadi Bahwa Al-Quran yang menolong kita Dan semoga nanti Bisa benar-benar memakaikan mahkota Kepada orang tuanya Ketika Hafizah-hafizah putra putri kita Amin Ya Allah Dan mungkin juga Satu lagi Mungkin pertanyaan ini Mungkin menarik juga Untuk kita bahas Umi dan Nabi Mungkin ada gak sih Mungkin bagaimana perlakuan dari lingkungan sekitar Ketika Mengetahui najah yang seperti ini Tapi memiliki kemampuan Masya Allah Hafalan Al-Quran Yang sangat luar biasa Tentunya kita semua tahu bahwasannya Allah akan menjaga Para penghafal-penghafal Al-Quran Nah Untuk najah sendiri Bagaimana Perlakuan Atau mungkin Bisa dibilang Di lingkungan Mungkin tempat tinggalnya Lingkungan sepermainannya Bagaimana memperlakukan Najah seperti itu Jadi Sekali lagi Ini sudah memang Kuasa Allah Ya Kita dititipkan Amanah Anak Yang berkebutuhan Khusus seperti ini Memang Ini menjadi Ujian tersendiri Buat kita orang tuanya Ya Kalau sekarang Bawa najah kemana-mana Lebih mudah Karena Kalau lihat saya Lagi mendorong kursi roda Sekarang sudah banyak yang Bantuin Karena sudah banyak yang Kenal Najah Tapi Waktu dulu Sebelum najah Menghafal Al-Quran Itu ya Susah-susah sendiri Mengangkat-ngangkat sendiri Kemana-mana Ya susahnya sendiri Nah itulah Al-Quran Jadi Dimanapun Al-Quran itu Melekat akan mulia Sekarang Alhamdulillah kemana-mana Saya jarang menggendong Najah Sudah banyak yang Mau menggendong Alhamdulillah Terbantu Ya mamanya Gak capek lagi Gitu Ya itu aja Bedanya Alhamdulillah